Halo guys welcome back ya di channel Mr. Renik kali ini gue mau bahas untuk komandan di KPK 1 atau KPK 2 ya Jadi kalian bisa ikutin tutorial dari video yang akan gue berikan ke kalian ya jadi ini yes untuk komandan kalau kalian mainnya eventri seperti gua kalian bebas pilih komandan yang suka-suka kalian lah intinya ya rekomendasi gua untuk komandan eventri di KPK 1 adalah bisa kalian pakai satu cuy ini buat Hero Epic dulu ya atau pemain F2P cuy kalian bisa pakai Sun Tzu cuy Sun Tzu ini sangat hebat ya dalam perang dan mengapa ya wajib expertise ya jadi walaupun yang disini kalian lihat nih ekipnya masih kosong ya karena gua pakai CM expertise cuy jadi kalian F2P atau lo spender kayak gua bisa aja kalau kalian mau ngambil charles tapi saran gua kalau kalian masih pemula dan kalian masih bingung untuk pakai komandan yang mana ini sangat sangat keren sih sangat bagus sangat keren sangat kuat lah ini Sun Tzu ini cuy kalian bisa komboin sama komandan yang gua rekomendasikan saja ya jadi kita pakai ini cuy EWG ini disini EWG nya gua nggak taikin ya karena gua pakai CM juga cuy Hai Hai jadi kenapa gua pilih EWG kebanyakan orang-orang pada ngambil berjorn sama ini ya mana nih rata-rata pada main berjorn sama Sun Tzu cuy menurut gua Sun Tzu itu lebih baik di primary cuy di hero utama hero di depan ya dan keduanya adalah ngambil EWG ini buat F2P ya jadi kalian bisa ngambil skillnya kalau yang ini ke talentnya ambil ke skill saja ya buat nambahin attack bagus ini jadi ngambilnya ke sini ya ke tempat ya jadi kalian bisa ikutin gua dan untuk kalian nih yang low spender kayak gua kalian mau mainin CM boleh cuy di KPK satu ya kan tapi untuk low spender kemungkinan untuk KPK 1 CM ini belum expertise guys jadi gua kemarin tuh eh eh apa ya melewat lah lewat dari KPK 1 lah udah menuju KPK 2 baru itu expertise cuy untuk low spender ya kalau kalian main F2P akan lebih lama cuy terus eh untuk kalian nih yang main apa Archer ya saran gua adalah kalian pakai kusho ya itu udah paling hebat lah untuk apa apa Archer ya jadi ini dia ini buat komandan F2P Archer kusho jui jadi skillnya di expertise in levelnya level 60 ya kalau kalian mau combo kan boleh sama Herman cuy Hai jadi ini Herman nah terbaiklah untuk F2P ini di hero secondnya ya di hero secondnya ya primary nya adalah Kusunoki Kusunoki dan Herman kalau kalian mau kombo ketiga kalian misalnya pakai Kusunoki sama YSG boleh saja cuy nih ya karena gua belum punya YSG nya cuy jadi kalian bisa lihat nih nih untuk KPK 1 ini worth it banget cuy jadi kalau kalian mau invest ke sampai YSG juga enggak papa ya karena YSG bisa sampai SOC juga nanti jadi ini sangat bagus ya dua kombo ini Hai kalau kalian low spender atau big spender untuk Archer Archer ini yang paling bagus adalah komandannya legend tutmos 3 cuy jadi untuk tutmosnya ini untuk dijadiin primary bisa saja cuy karena ini sakit banget area nya damagenya sakit banget cuy apalagi equipment yang bagus ya apalagi pas dalam battle nya mekanik gerakin pasukannya jago ya jadi rekomendasi gua adalah empat hero ya untuk Archer Jui pertama Kusunoki dua Herman ketiga YSG dan untuk kalian yang big spender ya bisa pakai tutmos cuy Hai kenapa gua skip yang ini Elchid Elchid itu area nya kurang kurang bagus ya rata-rata pakai tutmos kalau mau cari kilnya banyak ya Oke next untuk komandan Calaveri atau kuda ya di sini gua pakai belisarius cuy belisarius ini untuk ke komandan yang gua rekomendasi untuk kalian begal begal larinya kenceng banget ini komandan cuy Hai tapi kalau kalian mau nyari kilpoin banyak mau nyari apa ya demek yang sakit belisarius ini kalian skip ya kalian bisa pakai komandan kita lihat dulu kalau untuk kuda itu bisa kalian pakai bybars atau pelagius cuy jadi yang dimana kah yang pertama saran gua lah hero pertama adalah ini pelagius cuy pelagius untuk komandan main apa utama main kuda itu udah keren banget jadi kalau kalian mau pakai bybars di hero keduanya enggak apa-apa cuy ini bakalan apa ya dapat kill banyak kalau equipmentnya bagus komandan expertise untuk pelagius bisa level 60 bebar saya juga mentokin ya terus cari equipment yang bagus dan saran gua untuk di hero ketiganya eh kita pakai bisa pakai ayat cuy kalian bisa dikombokan sama ayat cuy kalau kalian pintar ya Nah jadi bisa pilih terus ayat ya di hero secondnya hero keduanya jadi lu mau pakai pelagius ayat boleh bybars ayat juga boleh jadi banyak kombo nya cuy Hai jadi tinggal kalian pilih saja praktekin yang mana saja dan untuk speak spender ya jelas ya Minamoto cuy Minamoto best ever untuk KPK 1 ketika dia sudah expertise ya kalau misalnya 3-1-1 atau kayak gini mah jadiin buat barbarian aja buat barbarian forte terus kombonya ketika kalian pakai Minamoto expertise saran gua adalah cacau cuy cacau ini harus expertise juga kalau enggak 5511 lah untuk di hero secondnya ya tinggal kalian pilih-pilih pakai yang mana sesuai kalau kalian F2P saran gua tadi ya pakai pelagius bybars Oke pakai pelagius ayat boleh jadi tinggal kalian seraknya pakai yang mana pakai pelagius ysg ysg juga enggak apa-apa cuy kalau kalian ngambil ysg ya karena demiknya sakit batarya banget cuy ini nah tinggal pilih kalian pakai yang mana saja enjoy lah ya jadi untuk kalian nih yang misalnya nge-push hero legend yang kayak gua nih kalian akan menghabiskan banyak golden head ya contoh nih kita lihat nah disini gua menggunakan golden head 580 cuy dan dapat saatnya cm itu 110 jadi kalian bisa lihat jadi untuk expertise komandan legend itu 690 cuy jadi kalian bisa lihatlah nih biaya patung yang sudah gua ini dan ini gua lagi KPK 2 cuy dan kalian bisa lihat nih kill point gua ya kita lihat nih poin pembunuhan nah disini cuy disini ini kill point gua bunuh kill T1 itu 1.700.000 T2 1.500.000 T3 1.700.000 dan lu lihat T4 nya disini udah tembus 6.200.000 cuy dan T5 nya 343.000 jadi worth it banget kalau kalian pakai cm untuk KPK 2 ini kalian bisa lah nanti pukul-pukul T5 ya kan kalau kalian pakai command and legend sekarang lagi ini ya lagi tahap kedua nih bersiap untuk bertempur jadi sekarang lagi melatih pasukan cuy dikit lagi gua akan perang KPK 2 lagi cuy di KD 3528 ya jadi total yang gua dapat sekarang ada pembunuhannya 79 juta cuy power gua disini 25 juta ya jadi equipment yang gua pakai sekarang yang kita punya legendnya adalah 3 cuy jadi untuk bikin legend ini ini bahannya sangat sulit cuy ya jadi harus sabar-sabar kalian dan disini yang hoki cuman celana nya saja ya special talent nya keluar untuk eventri jadi efeknya bagus banget jadi PR gua adalah 3 lagi 4 lagi atau berapa lagi nih 1 2 3 sih sebenarnya untuk equipmentnya dulu ya tinggal kepala baju sama pedang cuy jadi ini ini yang harus gua benahi dan cari lagi supaya bagus lagi nanti ini aja udah enak cuy kalian bisa lihat lah defennya udah tinggi ini equipment gua defennya udah 38% ATK 19% kecepatan berjalan 8% ya jadi untuk pertahanannya ini udah GG cuy defennya tinggal cari HP atau yang lainnya lah equipmentnya ya bisa juga nambah defen juga atau bisa nambah tag nanti kita cari lagi cuy santuy pelan-pelan ya dan disini juga komandan ayat gua dikit lagi expertise ini kurang 4 lagi 5554 nih ya enjoy lah kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian saja cuy enjoy jika ada pertanyaan kalian bingung untuk komandan apa aja yang kalian mau pakai boleh komen-komen di bawah cuy untuk sekarang itu saja yang gua rekomendasikan komandan-komandan yang bisa kalian pakai untuk perang ya di enjoy kayak jadi bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh